Yang juga menjadi sorotan saudara, Ketua KPU Hashim Asyari dan enam komisioner KPU lainnya menjalani sidang pemeriksaan kode etik di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sidang berkaitan dengan dugaan kebocoran data daftar pemilih 2024. Setelah sempat dibuka pada pukul 10 pagi, Ketua KPU Hashim Asyari menunda rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Hal ini dilakukan karena tujuh komisioner KPU harus menghadiri sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, tujuh komisioner KPU diadukan atas dugaan kebocoran data daftar pemilih 2024 yang diadukan oleh seseorang bernama Riko Nurfian Syah Ali. Sementara kita skor, nanti kita lanjutkan setelah kami selesai mengikuti atau menghadiri sidang DKPP. Demikian rapat pleno kita skor sementara. Setelah mengikuti persidangan DKPP, Ketua KPU Hashim Asyari kembali membuka rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional, hasil penghitungan dimulai dari pemilu luar negeri PPLN. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.